Halo, Bapak Ibu Kepala Satuan Pendidikan, Guru dan juga Operator. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk menciptakan transformasi pendidikan. Dalam melakukan perencanaan di Satuan Pendidikan, semua kita lakukan demi meningkatkan kualitas pembelajaran murid. Berbagai program, kegiatan dan pengadaan setiap tahunnya sudah dilakukan berdasarkan perencanaan. Tetapi pertanyaannya, apakah semua sudah sesuai kebutuhan? Perencanaan berbasis data menggunakan rapor pendidikan menjadi langkah penting dalam memulai perencanaan pembenahan. Lalu, bagaimana caranya melakukan perencanaan yang sesuai kebutuhan? Dalam proses perencanaan berbasis data, ada tiga tahap. Identifikasi, refleksi, benahi. Identifikasi merupakan langkah awal dalam melakukan perencanaan. Identifikasi masalah perlu dilakukan berdasarkan data yang kredibel agar prioritas pembenahan pun dapat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing Satuan Pendidikan. Kini, platform Rapor Pendidikan versi 2.0 telah disempurnakan untuk membantu Satuan Pendidikan melakukan proses identifikasi dengan lebih ringkas. Simak langkah-langkah identifikasi dengan rapor pendidikan di beberapa menit ke depan. Buka browser di komputer atau laptop Anda dan kunjungi raporpendidikan.camdickboot.go.id. Klik lihat hasil Satuan Pendidikan Anda dan masuk dengan akun belajar.id Anda lalu ketik kata sandi. Setelah masuk ke platform, mari kita cari tahu fitur-fitur yang dapat memproses identifikasi jadi lebih ringkas. Pertama, di bagian atas halaman ringkasan, kini Anda dapat langsung mengetahui gambaran umum Satuan Pendidikan kurang dari 1 menit pada kotak deskripsi ringkas yang berwarna biru. Sebagai contoh, SMA Merdeka Belajar 1 dapat mengetahui berbagai ringkasan seperti Indikator mana yang mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Indikator mana yang memiliki capaian terbaik tahun ini. Indikator mana yang menjadi fokus pembendahan beserta akar masalah utama yang harus diperbaiki dan lengkap dengan ringkasan contoh cara pembendahannya. Kedua, berbagai indikator prioritas dan capaiannya yang ditampilkan lebih sederhana. Membaca deskripsi ringkas saja tidak cukup. Ketika geser ke bawah, dapat ditemukan berbagai indikator prioritas dan capaiannya. Ada 6 indikator prioritas untuk jenjang dasar menengah Dan 8 indikator untuk jenjang SMK yang tercermin dari hasil capaian satuan pendidikan di tahun 2022. Kini warna indikator menjadi hanya 3 warna. 1. Merah, merupakan indikator yang paling mendesak. 2. Kuning, menjadi indikator yang perlu ditingkatkan setelah indikator yang mendesak telah diperbaiki. 3. Hijau, merupakan indikator yang perlu dipertahankan di hasil capaian tahun berikutnya. Di bawah warna indikator, terdapat informasi perubahan capaian dibanding tahun sebelumnya untuk membantu melihat progres capaian apakah naik atau turun. Cek arti capaian satuan pendidikan dengan klik tombol arti capaian saya. Untuk memahami deskripsi indikator, apa saja yang dinilai dari indikator terkait, arti dari skor indikator, dan dari mana sumber datanya. Selain itu, berbeda dengan rentang nilai indikator rapor pendidikan di tahun sebelumnya yang memiliki skala yang lebih beragam. Kini, rentang nilai indikator jadi lebih seragam dengan skala 0-100. Di bagian bawah kotak indikator, ada juga informasi terkait posisi satuan pendidikan Anda dibanding satuan pendidikan lain. Sekarang sudah kenal fitur-fitur halaman ringkasan yang lebih ringkas. Waktunya, identifikasi kebutuhan satuan pendidikan Anda untuk tentukan fokus utama perencanaan pembendahan. Anda dapat memilih satu atau lebih masalah yang akan diselesaikan dalam satu tahun perencanaan, sesuai kebutuhan dan kemampuan satuan pendidikan Anda. Contoh di sini, terlihat jelas indikator kemampuan literasi SMA Merdeka Belajar I berwarna merah dan perlu menjadi prioritas pembendahan. Mungkin sekarang timbul pertanyaan di benak Anda. Kok bisa capaian indikator saya berwarna merah, padahal suasana belajar di kelas terlihat baik-baik saja? Nah, waktunya menyelami capaian indikator dengan merefleksikan akar masalahnya dengan klik Pelajari Akar Masalah. Yuk, ikuti panduan refleksi akar masalah di video tutorial selanjutnya. Ingat, perencanaan berbasis data dengan platform rapor pendidikan adalah langkah penting dalam melakukan refleksi untuk pembendahan yang sesuai kebutuhan. Semua demi peningkatan kualitas pembelajaran murid. Kunjungi raporpendidikan.kemdikbud.co.id dan login dengan akun belajar.id Anda. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi pusatinformasi.raporpendidikan.kemdikbud.co.id Terima kasih telah menonton!